Halo welcome back to my channel jumpa lagi ya di sini bersama saya John Itung nah di depan saya sudah ada HP Advan i5e yang akan kita program atau kita flashing atau kita install ulang ya bagi kamu yang ingin menge-flash Advan i5e saksikan video ini sampai selesai di sini kita memerlukan tiga file yang pertama flash toolnya yang kedua firmware yang ketiga spreadrom USB driver karena saya sudah menginstallnya saya tidak perlu lagi menginstall dan mempraktekannya tapi buat anda yang belum menginstall spreadrom spreadrom USB driver silahkan diinstal dulu dikarenakan ketika kita flashing harus ada drivernya sehingga HPnya bisa terkoneksi ke laptop atau ke PC kita baiklah ya di sini sudah kita download dan ekstrak semua bahan-bahannya ada deskripsi silahkan kamu download ya di deskripsi Nah jadi ini adalah Advan i5e Neo camera ya Nah di sini sudah ada firmware nya dan flash toolnya kita sudah emang ekstraknya juga kemudian coba kita buka ya 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 resep downloadnya kita klik kanan run as administrator nah disini saya menggunakan resep downloadnya yang versi R3.0 ya jadi kemarin saya pernah nge flash Advan i5e ini dengan yang versi R2.0 itu bisa dan saat ini sudah tidak bisa bisa lagi kemudian saya upgrade ke resep download versi R3.0 ini ternyata bisa Baiklah saya sudah menaruh link di deskripsi tentang link download resep download flash tool spreadrom ini ya Nah apabila R3.0 ini tidak bisa silahkan kamu coba yang lainnya karena kemarin saya pernah coba R2 bisa tapi sekarang enggak bisa Nah sekarang bisa R3 mungkin nanti enggak bisa lagi silahkan kamu pilih sesuai dengan yang bisa coba satu-satu ya baiklah di sini kalau sudah kita klik logo ini Nah di sini kita cari firmwarenya kita tunggu sampai loading selesai ya iya kalau sudah kita klik logo ini değil Ya kalau sudah kita klik roda gigi yang kedua ini Nah di sini kita klik backup Nah di sini checklistnya yang di bawah kita hilangin Yang tiga biji ini Kemudian kalau sudah kita klik off Kemudian kita klik logo play yang ada di sini Ya Nah kalau ada pop up kayak gini kita pilih Kita klik yes Nah di sini sudah menunggu HP Advan nya dicolokin Nah di sini HP Advan dalam keadaan mati Saya sengaja melepas casing belakangnya Supaya bisa melepas baterainya Nah kalau sudah dalam keadaan mati Kita tekan tombol volume atasnya ya Volume atas sambil kita colokin ke laptop Kita menggunakan kabel USB Ya kalau sudah terdeteksi Kalau sudah terinstall dengan baik USB driver nya Maka akan kayak gini dia Ya Ya Ini kita tunggu saja Mungkin kurang lebih 2 menitan ya Sampai tendangkan saya Sampai jumpa Sampai jumpa Maksimati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah kita cabut colokannya, colokan USB-nya, kita lupas baterainya, kita pasang lagi. Coba kita hidupin. Ya, kita tunggu saja. Apakah ini berhasil? Jadi apabila HP kamu lupa pola, lupa sandi, atau kena virus, atau hidup sampai logo, atau bootloops, dan sebagainya, silahkan diprogram seperti ini ya. Saya sudah menyertakan link downloadnya, silahkan kamu download sendiri. Baiklah, untuk masuk ke menu ini, apakah memerlukan waktu yang lama, soalnya habis flashing. Kalau lama, kita akan skip dulu video ini untuk mempersingkat waktu yang ada. Oke, my brother. Ya, saya sudah skip video ini untuk memerlukan waktu yang ada. Ya, saya sudah skip videonya sekitar 3 menitan ya. Kemudian kita melewatkan saja, kita setting pertama kali. Ya, dan HP-nya berhasil di flashing ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Saya Johnny Tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. I love you all. Peace. I love you all. I love you all.